oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini kita sudah ganti kampas rem innova ya jadi di kampas rem itu biasanya biasanya yang bagian depan ini ada space yang lebar dibandingkan dengan sisi belakang ini namanya tipe kampas remnya adalah tipe trombol ya break shoe kemudian tipe trombolnya tipe susunan kampas remnya ini adalah namanya tipe lading trailing ini lading kemudian trailing yang sebelah sini seperti itu jadi kampas rem itu perlu dilakukan penyetelan kemudian pembersihan dan pengecekan kalau untuk yang sini pertanyaannya kenapa dibuat lebih lebar karena sisi depan ini kalau mobil bergerak ke depannya ini menjadi lading shoe jadi lading shoe itu memiliki self energizing efek atau gaya pengereman sendiri ketika dilakukan pengereman sehingga perlu dilakukan pemotongan kampas sebelah sini karena posisi pengereman atau posisi gaya pengereman berada pada sisi sini atau self energizing efek terbesar itu ada di daerah sini sehingga perlu dibuang sedikit untuk memastikan gaya tersebut betul-betul berfungsi dengan baik dan besarnya gaya energizing efek itu betul-betul dimanfaatkan oleh sistem rem oke itu saja review tentang rem belakang Innova tipe lading trailing semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh